Belasan orang mengalami luka-luka dalam lakai lantas antara bus Sugeng Rahayu dan bus EK di Genengawi. Informasi terbaru, tidak 4 orang yang meninggal dunia, namun tercatat 3 orang meninggal dunia. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait peristiwa tersebut. Informasi terbaru terkait jumlah korban lakai lantas bus Sugeng Rahayu dengan bus EK cepat yang terjadi di desa Tambak Robo, kecamatan Genengawi, tercatat 3 orang meninggal dunia dan 15 orang lainnya mengalami luka-luka. Ketiga korban meninggal dunia telah dievakuasi ke rumah sakit. Ketiganya merupakan Sopir Bus Sugeng Rahayu, Nopol W, 7572 UY, bernama Agusus Lanto, 28 tahun, warga Wulingi Blitar, catur warga Boyolali, Sopir Bus EK Nopol S, 7551 US, dan Ati Sujuwanti, 57 tahun, warga Tambak Robo, Genengawi. Kapol Ras Ngawi AKBP Argo Wiyono menjelaskan pihaknya masih melakukan penyelidikan atas peristiwa maut tersebut. Informasi sementara, bus EK yang melaju dari Ngawi menuju Madiun mencoba menghindari pejalan kaki. Naas dari arah berlawanan melaju kencang bus Sugeng Rahayu hingga tabrakan tak terhindarkan. Bus EK tujuan ke Surabaya dan satunya Sugeng Rahayu tujuan ke Solo. Ulangi, ya tujuan ke Solo Madiun dan satunya tujuan ke Surabaya. Kemudian dari pendataan awal ada 15 korban. 15 korban, 14 korban adalah penumpang bus, dan 1 pejalan kaki. 17 Dan 2 supir, jadi totalnya ada 17. 14 ini disinyali sebagai penumpang bus, 1 pejalan kaki dan 2 adalah supir bis. Kemudian laporan terakhir tadi untuk supir bis, dua-duanya meninggal dunia dan penjalan kaki juga meninggal dunia. Jadi totalnya ada 3 korban meninggal dunia. Sedangkan hal lainnya saat ini sedang dilakukan perawatan di RSUD Geneng dan di RSUD Ngawi. Penumpang luka langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Geneng dan RSUD Dr. Suratongawi. Polisi juga tengah berusaha mengevakuasi dua bangkai bus tersebut. Berikut ini daftar korban meninggal dan luka-luka. Tim Liputan, JTV Ngawi Tim Liputan, JTV Ngawi